Berdasarkan data rehabilitasi BNN Kota Lubuklinggau di masa pandemi COVID-19, terhitung hingga akhir Mei 2020 pihaknya sudah menangani sebanyak 34 orang pecandu narkoba yang berasal dari warga Lubuklinggau, Musi Rawas dan Muratara. Kepala BNN Kota Lubuklinggau AKBP Himawan Bagus Riyadi dalam keterangannya mengatakan, dari 34 orang pecandu yang mengikuti rehabilitasi tersebut merupakan hasil dari penindakan razia petugas BNN sebanyak 6 orang dan dari secara sukarela pecandu yang datang sendiri ke BNN untuk direhab sebanyak 28 orang. Sedangkan untuk tempat rehabilitasi para pecandu narkoba disebar di beberapa tempat. 13 orang direhab di Klinik Pratama Lubuklinggau, 3 orang direhab Loka Kalian Dalampung, 2 orang di Balai Besar Lido Bogor, serta 3 orang direhab di Nafzad Dwin Foundation Palembang, dan 13 orang di Yayasan Karunia Insani Musi Rawas. 4 orang. Untuk dengan keterangan, perawat jalan klinik kita yang di BNN itu 13 orang. Kemudian di Balai Besar Lido ini sebelum pandemi kita kirim, ada 2, dengan di kalendar 3. Kemudian ada juga yang kita kirim ke tempat karibasi yang ada di sekitar Lubuklinggau atau di Musi Rawas. Itu ini, Yayasan Karunia Insani ada 13, kemudian Yayasan bersama kita bisa 3, jumlahnya ada 34. Ini yang agak berkurang ini selama pandemi ini adalah yang kita kirim ke Balai Besar Lido dan di Loka Kalian Dalam. Karena dari Balai Besar itu, selama pandemi, kami dapat surat edaran, tidak menerima. Sementara itu terkait di masa pandemi virus corona, dalam memberikan layanan rehabilitasi dan konseling bagi para pecandu narkoba, pihak BNN menerapkan sesuai protokol kesehatan. Tim Liputan, Sriwijaya TV